Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys dengan saya di Avandi M Channel Hari ini saya akan coba Memperlihatkan Salah satu insektisida yang saya gunakan Untuk tanaman melon Dan cabai juga saya pakai Saya ada cabai Pakai Dan ini Walaupun sekarang saya jarang menggunakan ini ya Tapi Tidak salah kalau Saya coba Kita kupas ya Unboxing lah istilahnya Karena banyak juga Bahkan penjuluh pertanian juga Yang saya kontak itu Waktu itu saya nanya Bagaimana cara Menangani lalat buah Dia bilang Semprot aja buahnya sama kurakron Nah itu juga salah satu Dari penjuluh pertanian yang ada di Youtube Kebetulan saya kontak Dengan WA Dan dia menyarankan ini menggunakan kurakron Oke guys Ini adalah kurakron Yang diproduksi oleh Singenta Nah Bacanya bener gak ya Singenta atau singenta Terserah aja bro ya Guys ini kurakron 500 EC Kita zoom dulu guys Nah ini kurakron 500 EC Ece itu apa Ece itu adalah emulsion concentrate Emulsion concentrate Oke guys Jadi Insektisida ini berbahan aktif Ini guys Provenovos 500 gram Per liter Kebetulan ini kemasan 250 ml ya Yang punya saya ini Dan Ini masih baru guys Kemudian kita baca disininya guys Insektisida ini adalah Racun kontak dan lambung Jadi Dia bersifat racun Yang kalau kontak dengan hama Maka hama itu akan Mati ya Atau kalau tidak mati Dia juga ada lambung Artinya Kalau dia makan daun Hama itu Daun yang Terkena kurakron ini Maka dia akan Menginfeksi Atau Akan bereaksi di lambungnya Sehingga Menyebabkan dia Anggaplah dia mati Walaupun banyak juga Cara-cara untuk Menghentikan Hama ya Ada yang mati Ada yang dia Ya pokoknya matilah Untuk gampangnya Dan dia berbentuk pekatan Yang dapat diemulsikan Dengan air ya Kemudian berwarna kuning Kecoklat-coklatan Untuk mengendalikan hama Pada tanaman Bawang merah Cabai Jeruk Kacang hijau Kapas Kentang Kubis Semangka Tebu Tembakau Dan tomat Nah ini guys Semangka Semangka itu Satu Apa ya Satu grup Dengan Melon Jadi ini bisa digunakan Tanda kutip Bisa digunakan Untuk tanaman Melon Ya guys Itu tadi Ini sudah Kemudian dia masuk Kedalam grup Satu B Insek Sida Ya Grup Satu B Satu B Itu Ya Satu B Kemudian Di botolnya ini Kemasannya ini Ada peringkatan Berbahaya Ya Petunjuk keamanan Ya Kemudian Warnanya guys Warna kuning Ya Warna hijau Cukup aman Eh Warna hijau Relatif aman Warna biru Cukup aman Warna kuning Cukup berbahaya Warna merah Eh Kuning berbahaya Merah Sangat Berbahaya Coklat Lebih berbahaya Lagi guys Ini harus hati-hati Guys Ini ya Itu guys Bisa gerjala keracunan Dan segala macam Ya Dosisnya Oh ini guys Ini kemasannya Ciri khasnya Begini guys Zoom Nah ciri khasnya Begini guys Disini ciri khas Singenta Dan uniknya Disini ada Transparan Jadi kelihatan Ini guys Tuh Kelihatan Ukurannya Segini Dia gak penuh Cuma segini Aja 250 ml Kemudian Seperti biasa Kalau kita ingin Melihat Dosisnya Ada disini Kita Apa bahasanya Peletek Peletek Kita buka Gini guys Tuh Set Pelan-pelan Karena ini ada Lemnya Guys Bisa robek Nanti Tuh Set Set Nah ini guys Ya Petunjuknya Dosis Kalau cabai Nah jadi gini Kurang-kurang ini Untuk Hama Seperti Hama trip Kutu daun Alat buah Ulat gerayak Kutu loncat Perusak daun Pengerek buah Pengerek pucuk Penggerak Pengerek Umbi Ya Kutu daun Hama trip Kumbang Kemakan daun Alat buah Pengerek batang Pengerek pucuk Ulat buah Disini ada Untuk Tanamannya Sekarang Untuk tanaman Bawang merah Bisa Ini kemasannya Satu Rekonsentrasinya Dosisnya 1,25 Sampai 1,5 Cabai Untuk Hama trip Kutu Ini Bagus Saya punya cabai Itu Pakai ini Bagus Guys Hama trip Kutu daun Atau yang Kutu kebul Kita sebut Bagus Sampai 3 ml Per liter Dan Jeruk Bisa Dilihat Kacang Hijau Kapas Kentang Kubis Silahkan Dilihat Ya Dilihat Guys Pelan Pelan Silahkan Bisa Dilihat Nah Semangka Guys Untuk Semangka Kutu kebul Ya Atau kutu daun Hamat trip Itu 1-2 ml Lelat buah Kubang Memakan daun Tebu Tembakau Tomat Nah ini Melon Gimana dengan melon Satu Grup Dengan Semangka Tanda kutip ya Karena disini Tidak ada melon Hanya semangka Nah Saya gunakan ini di melon Guys Aplikasinya ini guys Penyemprotan volume tinggi Gunakan konsentrasi permula 2 ml per liter air Sebanding dengan dosis 1-1,6 liter kurakron 500 isi dalam 500-800 liter per hektare Atau tergantung dari tingkat pertumbuhan tanaman Khusus untuk tanaman kubis konsentrasinya formulasi jangan melebih 1,5 ml per liter Ini guys Kantornya Jadi Apakah saya Menggunakan ini guys Mungkin yang lain punya pengalaman pribadi Menggunakan kurakron Saya sendiri menggunakan kurakron Dan cukup baik untuk mengusir Kutu kebul Di Tanaman cabai saya Cabai di kebun bukan Cabai di rumah Di kebun rumah Dan saya punya pengalaman guys Dengan melon Memgunakan ini Saya anggap Atau saya katakan Mohon Hati-hati Karena apa Kelebihan dosis kurakron ini Membuat daun melon Dalam waktu singkat Satu hari Langsung Mati guys Kuning Kuningnya sedikit-sedikit Tidak guys Kuningnya langsung kuning Layu Ada juga yang sedikit Sehari-dua hari Kemudian dia layu Dan mati Daunnya guys Yang kena kelebihan Kurakron Kalau mau Dicoba Silahkan Saya tidak menyarankan Oper dosisnya Maksud saya Tapi kalau dia tidak Oper dosis Maka ini Lumayan efektif Guys Jadi saya pakai Ini dengan dosis Di bawah 2 Mililiter Per liter air Mungkin sekarang Kalau saya disuruh Pakai ini Saya pakai Satu mililiter Aja Atau paling besar Satu koma lima Satu koma lima Mililiter Dan Untuk Ulat Saya tidak Rekomendasi Guys Untuk ulat Karena saya pakai ini Beberapa kali Tetap Melon saya Diserang ulat Tapi kalau Kutu kebul Ini Cukup efektif Dengan catatan Dosisnya Jangan sampai Kelebihan Dosis Oke guys Kalau ada orang Si Genta Yang keberatan Dengan video ini Ya Kita buktikan saja Gitu Kalau oper dosis Ya semua juga Bakal Rusak Tanaman Makanya disini Kan ada dosis Antara Satu sampai Dua Untuk semangka Disini Untuk semangka Dan Dalat buah Satu Sampai Dua Mililiter Waktu itu Saya pakai Berapa Dua Mililiter Per liter Hanya saja Penyemprotannya Salah Kebanyakan Guys Jadi kan Ada teknik Penyemprotan Untuk Insektisida Saya Menyemprotnya Karena Waktu itu Dalam tanda kutip Kesal Sama Si Waktu trip Jadi ada Yang nempel Nempel Di belakang Daun Di bawah Daun Itu Warna Hitam Hitam Hampir Kena Semua Kemudian Saya Mungkin Dengan Emosi Semprot Tapi Dua Mililiter Per liter Besoknya Pas saya Lihat Besok Paginya Itu Guys Wah Kuning Semua Guys Itu Pengalaman Pribadi Begitu Juga Pernah Juga Kebun Kebun Itu Semprot Dengan Maka Menggunakan Sprayer Tiba 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 Besok Atau Dua Hari Kemudian Kuning Kita Tidak Tahu Pas Kita Tanya Kemarin Semprot Apa Disemprot Kurak Kurun Itulah Mungkin Kelebihan Dosis Ini Sangat Nyata Menggunakan Ini Bagus Banyak Disarankan Juga Oleh Para Petani Melon Tapi Dosisnya Guys Sekali Lagi Dosisnya Oke Itu Saja Dari Saya Tentang Kurak Semoga Bermanfaat Dan Saya Doakan Semoga Para Petani Melon Bisa Sukses Dan Jaya Selalu Sehat Walafiat Wabillahi Topik Wailhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh